Halo, berjumpa lagi dengan saya Agam, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Sekarang saya akan melanjutkan pembuatan game dengan Flash Di sini saya akan mencoba untuk membuat game secara full Dan di sini saya akan mencoba membuat preloader, membuat musuh pesawat, membuat pemain dan semacamnya Dan di sini saya menggunakan projek atau tutorial di pesawat dan kontrol Jika Anda belum mempunyai projeknya, silakan menuju ke asas studio.org Di situ silakan buka kategori Flash dan silakan buka membuat game dengan Flash dan Access Script 2 Di situ silakan mengakses materi kapal, pesawat dan kontrol Saya menggunakan materi itu Dan sekarang saya menyimpan dan saya namakan berbeda Mungkin pesawat tempur, mungkin semacam itu Silakan Anda juga memberikan judul yang berbeda Untuk mengaksesnya, supaya gampang kita mengaksesnya nanti Dan di sini saya mempunyai 2 action script Dan saya letakkan di 10 Seleksi lalu klik dan drag Seperti itu Dan di pertama ini Saya memberikan Mungkin Layer lagi Saya memberikan layer dan saya namakan komponen Di komponen ini Saya akan meletakkan semua Grafik Semua gambar Untuk openingnya Semacam itu Dan Saya kunci di action script Lalu Saya mulai Meletakkan beberapa Gambar yang saya Butuhkan Dan sebelumnya Saya mau merubah Sayap pesawat Di sini Saya langsung klik 2 kali di bagian Library Dan Anda rubah Sayap pesawatnya seperti itu Anda bisa menggunakan Rule View dan Rule Maka kita sudah mendapatkan garis Penggaris semacam itu Dan saya letakkan Beberapa Garis di 0 100 Dan 100 di Atasnya Supaya nanti Saya mempunyai pesawat yang Sama Oke Saya memberikan Garis semacam itu Lalu saya Atur Sayap Pesawat Dan Silahkan Anda Berkreasi untuk Membuat Sayap pesawat Sesuai dengan Yang Anda pikirkan Dan di sini mungkin Saya akan membuat Semacam ini Oke mungkin semacam itu Dan Di Sini Saya sudah mempunyai pesawat Dengan sayap yang berbeda Jika saya coba Dan sekarang Saya seleksi Di Warna Dan saya Duplicate Ctrl C Dan Ctrl Shift V Untuk Meletakkan di Posisi yang sama Lalu saya atur Seperti Yang rupa Supaya Saya mendapatkan Sayap Kedua mungkin semacam itu Dan atur Supaya dia berada Di tengah-tengah Badan kapal Dan jika saya Tes Lagi Saya sudah mempunyai Semacam itu Saya rasa Tambah keren Mungkin Saya rubah Posisinya Mungkin saya Ajukan sedikit Oke Saya sudah mempunyai Semacam itu Dan Saya akan Merubah juga Di bagian Di bagian Ekor Oke Saya mau Menduplicate Lagi Maaf Di sini Saya salah Dan saya Undo Lalu Saya Menuju Ke Scene 1 Dan saya Klik Lalu drag Pesawat Lalu Di sini Saya seleksi Pesawat Dan Copy Lalu Paste Anda bisa Menggunakan Edit Copy Dan edit Play Edit Paste In Place Atau Ctrl C Lalu Ctrl V Maka Saya akan Mempunyai Dua bentuk Yang sama Persis Dan Selanjutnya Masuk Di bagian Modify Simbol Dan Duplicate Simbol Lalu Namakan Perbeda Seperti Itu Dan Saya Menamakan Pesawat Musuh Lalu Di sini Saya Memberikan Team Warnanya Supaya Berbeda Dan Anda Bisa Menggunakan Warna Sesuka Anda Dan Di Team Saya Memberikan Mungkin Sekitar 50% Dan Dan Saya Mempunyai Pesawat Yang Berbeda Sekarang Oke Seperti Itu Atau Anda Bisa Merubahnya Sesuai Dengan Keinginan Dan Di Pesawat Musuh Saya Memberikan Export To Action Script Dan Namakan Datuk Pesawat Musuh Juga Sama Lalu Di Pesawat Ini Saya Hapus Dan Saya Juga Masih Mempunyai Semacam Itu Cuman Saat Kursor Saya Aktifkan Saat Saya Mencoba Memainkan Game Tidak Akan Terjadi Karena Script Timeline Sudah Berubah Dan Saya Harus Memberikan Stop Saya Memberikan Keyframe Dulu Di Atas Keyframe Lalu Saya Memberikan Stop Di Action Seperti Itu Dan Jika Saya Tes Lagi Sekarang Saya Sudah Bisa Memainkan Pesawat Oke Semacam Itu Dan Game Saya Masih Normal Oke Sekarang Saya Mungkin Meletakkan Biasanya Apa yang Berada Di Opening Mungkin Tag Saya Memberikan Tag Biasanya Ada Judul Game Dan Disini Saya Menamakan Pesawat Tempur Dan Mungkin Saya Enter Lalu Saya Tambahkan Tempur Dan Anda Bisa Mengaturnya Di Tengah Tengah Dengan Align Seperti Itu Dan Mungkin Saya Tambahkan Lagi Tag Saya Copy Dan Paste In Place Lalu Saya Ganti Dengan Tag Yang Lain Biasanya Informasi Tentang Pembuat Mungkin Anda Bisa Mengganti Font Dan Semacamnya Dan Dan Saya Menuliskan Mungkin Informasi Game Ini Saya Saya Berikan Semacam Semacam Itu Oke Kita bisa Memberikan Warna Yang Berbeda Lalu Lalu Kita Bisa Memberikan Nilai Tengah Atau Anda Tata Atur Seperti Rupa Dan Mungkin Mungkin Kita Lanjutkan Ke Video Selanjutnya Pastikan Untuk Subscribe Di Youtube Saya Atau Kunjungi Asastudio.org Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam